hai hai ketemu lagi dengan osos channel annyeonghaseo hai guys kali ini oisin akan bagikan cerita langsung saja ya guys di episode kali ini raja kejam telah menceki dan o dan itu dilakukan di hadapan kangsen raja liceng marah pada dan o karena waktu kecil dan o menyelamatkan liseo karena melihat dan o diperlakukan kasar oleh raja kangsen siap-siap melawan raja dan ternyata raja melepas dan o dan membiarkannya pergi guys kangsen setelah kejadian itu ia jadi khawatir dan segera mungkin pulang dan melihat keadaan dan o dan disini dan o makin merasakan cinta dan sementara itu keesokan harinya saat dan o membantu membacakan buku romans naju ia malah halusinasi memikirkan dan kangsen ia malah halusinasi kis-kis dengan kangsen setelah sadar ia pun malu dan tiba-tiba utusan raja datang ke penginapan itu artinya dan o dipanggil raja ke istana disini kangsen terus mengawasi dan o dan raja namun lama kelamaan kangsen jadi cemburu guys saat melihat dan o tersenyum pada raja bahkan kangsen saat mengantar pulang dan o tetap memperlihatkan kecemburuannya dan sampai di rumah dan o malah minum minuman keras karena dan o ingin menghilangkan stresnya karena dan o tidak kuat ia pun jadi mabuk sementara itu kangsen melihat dan o mabuk dan dan o pun malah memikirkan halusinasi saat kis-kis sama kangsen lagi guys dan dan o mendekat pada kangsen kangsen pun memejamkan matanya tiba-tiba dan o menciumnya guys scene ditutup dengan sang penjaga yang selama ini bikin penasaran akhirnya menunjukkan wajah dan jati dirinya di hadapan kangsen yaitu sang alih waris ternyata sang penjaga yang hebat itu adalah sosok konyol cakep dan lucu yang selama ini guys yaitu liseol nah guys itu yang bisa aku bagikan kamsahamnida bye bye